Intro Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang kutaruhkan Hingga harinya keluar Sampai jumpa di video selanjutnya Ku heran Allah Mau memberi rahmatnya padaku Dan Kristus sudi menebus Yang hina bagaiku Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang kutaruhkan Hingga harinya keluar Ku heran oleh rahmatnya Hati ku beridmah Dan oleh kuasa sabdanya Jiwaku ku tendera Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang kutaruhkan Hingga harinya keluar Ia menjaga Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan ku percaya Dan aku yakin kan ku percaya Ku asanya Ia menjaga yang kutaruhkan Hingga harinya keluar 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 Terima kasih telah menonton Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian Walaupun secara virtual Kami selalu mendoakan Semoga setiap kita senantiasa diberi kesehatan Dan boleh bersuka cita bersama keluarga Hari ini kita akan kembali melaksanakan persekutuan doa keluarga secara online Dan tentu saja kami berharap Kondisi ini tidak mengurangi kekusukan kita dalam melakukan persekutuan Bapak Ibu Saudara sekalian Kehidupan kita di dunia ini Bukanlah hanya untuk memikirkan diri kita sendiri Namun bagaimana kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama Menjadi berkat bukan karena kita berkelebihan Namun menjadi berkat dapat dilakukan lewat hal-hal kecil Sesuai dengan kemampuan kita Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Inilah yang menjadi tema kita pada persekutuan doa keluarga pada malam hari ini Yaitu menjadi berkat bagi sesama Dengan bacaan yang diambil dari Galatia 6 ayatnya yang kedua Sebelum kita memulai seluruh rangkaian persekutuan kita pada malam hari ini Mari kita memasuki saat teduh pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian Kita bersyukur lewat hidup Tuhan Yesus Kristus Kita dapat belajar tentang kasihnya yang tidak terbatas Bagi semua orang Sehingga patutlah untuk kita memiliki kebanggaan atas teladan yang sudah Kristus tunjukkan tersebut Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian Sungguh ku bangga Bapak Sungguh ku bangga Bapak Punya Allah seperti engkau Sungguh ku bangga Yesus Atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan beriku pengharapan Dan beriku pengharapan Kini ku persembangan Apa yang terlalu Dari ku Emang ada Peratimu Dibanggung dengan Kasihmu Dari ku Dari ku Tak ingin aku Tidak Tidak Yuk Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ayatnya yang ketujuh sampai dengan delapan Mari kita bersama-sama membacanya Sampai jumpa di video selanjutnya Barisan belakang Terima kasih 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 Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, sungguh dapat kami mengerti, terlebih dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan kita disampaikan berdasarkan kesaksian surat kelatia fasal yang ke-6, ayat yang ke-2. Firman Tuhan berkata, Bertolong-tolonganlah menanggung bebangmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Umat yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan adalah menjadi berkat bagi sama. Satu kali ada kakak beradik bernama Olivia dan Regina. Mereka datang ke sebuah tempat yang istimewa untuk membawa apa yang ada pada mereka, yakni uang tabungan. Selama setahun terakhir, mereka mengerjakan kerajinan tangan, sejenis mainan anak-anak yang dijual kepada teman-teman di sekolah atau juga di lingkungan rumah. Nah, hasil tabungan selama setahun terakhir ini, pada tanggal 20an April, mereka bawa kehadapan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mereka mempersumbahkan uang tabungan mereka agar dapat dibelikan alat perlindungan diri APD bagi para tenaga medis di Semarang atau di Jawa Tengah yang sedang membutuhkan. Luar biasa bukan kisah kakak beradik ini? Bahkan kalau kita membaca di media sosial atau juga di media masa, bukan hanya mereka, bukan hanya gadis-gadis kecil tadi, tapi juga ada kakak beradik lainnya di Bekasi di bagi tempat. Ada gerakan kasih untuk membantu sesama dengan apa yang ada pada mereka. Maka ketika hari ini kita bicara soal menjadi berkat bagi sesama, maka kalau pertama adalah kita bisa menjadi berkat bagi sesama, jangan bayangkan kita harus menjadi kaya lebih dulu, menjadi mampu lebih dulu, tidak. Paulus mengatakan dalam surat 2 Korintus 8 ayat 11b, dengan apa yang ada pada kamu, kalau pada kita ada lutut untuk bertelut dan berdoa, berdoalah bagi pemerintah, berdoalah bagi para pasien, berdoalah bagi masyarakat terdampak. Kalau pada kita ada keterampilan memasak, memasaklah. Bukan tidak mungkin masakan-masakan Anda berguna untuk sesama. Kalau yang ada pada kita adalah kuota internet. Mengapa tidak kita menjadi berkat bagi sesama dengan cara menyapa, menelpon, menghubungi teman, saudara, kenalan untuk menguatkan, mendukung, mendoakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat bagi sesama dengan cara menggunakan perspektif kita. Bukan aku. Pasau Paulus dalam kesempatan yang lain, Surat Filipi Fasari 2 ayat yang keempat mengatakan, Dan janganlah kamu hanya mementingkan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bukan berarti kepentingan diri sendiri diabaikan, tidak. Janganlah kamu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bayangkan, Kalau orang lain kesusahan, Katakanlah tukang sayur tidak berjualan lagi. Lalu, petugas keamanan tidak lagi berjaga di sekitar rumah kita. Asisten rumah tangga tidak lagi mau bekerja kepada kita, karena kita takut pertular sakit penyakit. Bukankah yang susah adalah diri kita? Jadi, gunakan perspektif kita. Penderitaan, Kesusahan sama kita adalah kesusahan kita juga. Dengan begitu, Kita melangkah pada hari ketiga. Bahwa menjadi berkat bagi sesama adalah berawal dari gerakan hati. Yang mau mengasih sesama bukan terbatas oleh situasi. Maka, dengan mengasih tiga hal tadi, Setiap kita, Terlebih umat Tuhan, Umat yang percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, Dapat tetap menjadi berkat bagi sesama. Dengan tiga cara. Pertama, Lihatlah apa yang ada pada kita. Yang kedua, Gunakanlah perspektif kita. We, not me. Yang ketiga, Menjadi berkat bagi sesama bertolong-tolongan menanggung beban. Berangkat dari gerakan hati. Yang tidak terbatas oleh situasi. Sebab kita percaya kepada kuasa dan kasih Allah. Dalam Kristus Yesus yang telah bangkit. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Melalui firman Tuhan yang bersama kita telah dengar, Kita sudah diingatkan bahwa hidup kita ini adalah kesempatan Yang dapat kita pakai untuk menjadi berkat. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah kondisi seperti ini. Kiranya kita dapat dimampukan untuk melakukannya. Sebelum masuk dalam doa pribadi di setiap keluarga, Kembali kita akan menaikkan pujian, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat. Bila sehatnya nanti aku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih telah menonton! Hidup ini adalah kesempatan. 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 Bapak terima kasih. Amin. Bapak terima kasih. 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 Bapak terima kasih.